Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kita akan melihat dan juga menonton, belajar juga Bagaimana istilahnya ragam dialek rumpun Melayu di Nusantara ini Rumpun Melayu itu meliputi daripada Indonesia, Malaysia, Patani, Brunei dan lain sebagainya ya teman-teman sekalian Nah saya pengen tau nih bagaimana istilahnya dialek, ragam-ragam dialek yang ada di Nusantara ini guys Langsung saja kita play videonya guys, let's go Aku dari channel, Binarusyik channel ya Jadi kita sudah menggunakan bahasa Melayu, bahasa rumpun, dialek rumpun daripada Melayu Nusantara ini guys ya Itu sudah seribu tahun yang dipakai ya Saat ini bahasa Melayu diperututurkan di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapur, Brunei, Darussalam, Thailand, Filipina, Kampoja, Vietnam, Sri Lanka, Australia dan lainnya Oh iya kah, apakah Australia juga pakai bahasa Melayu guys Bukannya bahasa Inggris ya Sri Lanka, juga Vietnam Eh mungkin, mungkin ada sebagian ya Penutur bahasa Melayu sebagai bahasa ibu Tidak hanya etnis Melayu saja Namun juga etnis-etnis yang bukan Melayu Seperti etnis-etnis di Indonesia Timur Oh iya juga bener Kejap, kejap, kejap Eh ini Kelantan ya Dialek Kelantan Kita dengar lagi lah Haa, pasal reduce kan Bagi ada dengan berita-berita Haa, apa-apa lah Dengan berita-berita Haa, mungkin macam itu eh Tak faham juga eh Tapi, okey lah Baik Haa, kita Haa Warno tak bunyi Kau yang nepu Haa Teluk masuk sebagu sebagu lagi Haa, ambil teluk masuk sebagu Haa, kena bubur Haa, pasal pula Warno tak bunyi Haa Haa, tak bunyi Haa Macam tu eh Haa Tak bunyi lagi Haa Tadi ya Haa Tepat Pukul 2 setengah petang Sampai ayam Puan tu lima puluh ekor Lembu, kambing, kebau Semua ada Weh, mampu eh Tercabut Oh, ini lebih kaya ke Rancak mana eh Jadi, eh Oh, gimana ya Bau game pakat kita oh Siapa nak buat kerja Silap kaki naik di atas kepala oh Siapa yang buat kerja naik di atas kepala oh Haa, macam tu eh Haa Keren guys Jadi, kita bisa-bisa faham ni Bisa-bisa tahu ni Dialek-dialek Semua yang ada di Indonesia maupun di Malaysia eh Eh Bukanlah, mampu semua ni Tak boleh kosa Aku nak panggil orang petani Duk ke kebun dia tu Aku nak panggil Tiga, empat orang Haa Mai tolong mampu semua Macam mana? Boleh? Boleh? Haa Boleh? Tak ji Bidin maksud dia Alu ni Kita nak buat penuri besar-besar Ni nak semleh macam-macam Tapi kecil ni Suara ni Cak-cak ayam ni tak kena tak Haa Ni terangganu lah Terangganu Haa Ini ustaz Zalidro lah Haa Cantu kan Tak kena Haa Haa Jadi nak buat apa ni Nak Haa Dia ingat kita komang ke apa Najib ajak minum air Faham Duk tanya pun tanya dia Kalau dia lebong Khetong mulut dia Dato' Najib dah cakap lebong Faham Haa Tiga kali dia ajak Minum air Nak Duduk semestinya Saya tak percaya Lepas teluk Apa lagi Tanjung Tanjung Kalau perak Lebih-lebih apa ya Kalau perak Dialeknya lebih Kayak Cepet Gitu ya Sama kayak Tadi Kedah Kalau gak salah Kedah Jadi kita Agak Harus Bener-bener Faham Tapi kalau gak Faham Itu kayak Kecepetan mereka Ngomong Pulau Pulau Menil Dia macam pulau Ayu mati Dia tak ada Hanyu Dia benar Dia mati Kita gelor Dia memang ayu mati Tak nak cari Juga Tapi Pulau Yang apa Okey Helo Amna Bung Tari Bung Tengah Itu ni Buat apa Bung Ni Kalau Kalau Pahang Ni Dia macam Ditarik-tarik Sikit Laha Beh Assalamualaikum Bung Ha Ngom Dia Nak ajak Kau pergi Apa Gini Najuh Nain Nodek Kau boleh Ha Ajak Ngetek Ha Dia kena Ngetek Ngetek Kosong Tak sedap Tak sedap Tak boleh Tak borok Sedap Boleh Kalau Menurut saya Bina Kau Kau Biasa Dia ada Gunor Dia gunor Oh Ha Contoh Ajak Lawi Wah Ismail Lagu Kau Kau Lagu Lagu Ambo Dipanggil Bukan Tapi Untuk Perkenalan Kalau Tasabui Ajok Tentu Dari Periaman Oh Isha Janeh Janeh Tentu Ambo Kau Bagus Ini Kalau Dialek Minang Kabau Itu Saya Belum Begitu Faham Banget Guys Asli Karena Dia Kadang Ada Beberapa Kata Seperti Bahasa Indonesia Tapi Ketika Ada Sebuah Kalimat Yang Dia Berasal Dari Sana Gitu Kan Ambo Ambo Itu Kan Saya Saya Faham Sikit Tapi Kalau Ada Orang Banyak Cakap Dengan Bahasa Menangkabal Itulah Saya Belik Macam Nak Faham Macam Bahasa Daerah Macam Dia Cakap Macam Tua Adirin Dan Hadirat Tuan Tuan Dan Puan Puan Yang Saya Kasihi Andai Patah Sayap Raja Wali Bertongkat Jua Saya Kemari Ini Pakai E Di Alat Johor Di Alat Johor Ini Mudah Sangat Kita Faham Macam Untuk Membawa Anda Semua Untuk Kita Sama Sama Memahami Menyelami Dan Mendalami Mauduk Bicara Yang Berbunyi Kebejatan Moral Petanda Keruntuhan Tamadun Sekalung Apresiasi Torong Tempak Menjunjung Sembah Pohon Restulah Pula Allah Semata Pohon Disantap Budiman Bertuah Sekabu Sirih Pembuka Kata Inilah Tempak Sirih Pembuka Kata Sudikiranya Untuk Diterima Silah Dato Tepak Tuan Si Kayu Jati Tepak Kamin Kayu Meranti Tepak Datang Tepak Menanti Mohon Santap Pula Sirih Kami Silah Dato Bangsa Melayu Indonesia Mampun Malaysia Dan Tempat Tempat Lain Tani Brunei Dan Lain Sebagainya Kalau Istilahnya Rumpun Melayu Itu Bakalan Pantun Guys Bakalan Pantun Ketika Pembuka Daripada Pembicaraan Seperti itu Itu Kalau saya Lihat ya Cuma ada Disini Disini Cuma Adanya Di Nusantara Ini Guys Adanya Kalau Tempat Lain Kayaknya Pantun Itu Gimana Belum Belum Pernah Dengar Saya Itu Terima kasih Lain Kali 3150 Berapa Hari 60 Hari Yang Mendadak Kita Kerjanya Apa Ngasih Nasi Jamaah Haji Cuman Ngasih Nasi 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 Oke Begitu Sampai Barulah Kami Tengok Rupanya Satu Hari 10 Kloter Selamat Sore Selamat Pagi Selamat Tengah Malam Karena Kita Dak Like Yo Ya Bagi Para Pendengar Setio Radio Jambi Ceka Buat Kanti Yang Nak Request Lagu Boleh Telepon Ke Siko Di Nomor 00 08 Pasang Togel 5000 4 Angko Kenolah Itu Insya Allah Tembus Ada Pernama Oh Ya Lah Ada Pernama Pertama Halo Dari Mana Pertama Jau Digi Hama Allah Cowa Ok Tuan Yo Kulo Yo Iblis Ini Rejang Ini Dimana Gese Kok Kurang Tau Gitu Ya Rejang Rejang Oke Banyak Apa Ya Mungkin Tempat Tempat Yang Kita Gak Tau Tapi Itu Rumpun Melayu Gitu Gese Semuk Godak Mako Kita Terjerumus Ke Jurang Maksiat Ibu Ibu Kadang Kadang Gendoda Iblis Kulo Kalau Mien Mono Alom Maitun Mung May Hamoy Assalamualaikum Nile Assalamualaikum Mien Mono Tanone Iblis Iblis Nale Kala Cetek Mana Walaikum Ya Didik Oh Iblis Nile Madah Malam Yoh Tentas Aku Nibis Nah Mada Gitar Wong Kayo Jalan Kaki Nih Nih Kenpet Woh Bang Nih Bunyi Sini Angkut Engkati Nih Iyo Ini Ini Macam Macam Dekat Malaysia Gese Di Alek Dia Macam Di Mana Gese Biasa Biasa Saya Saya dengar lah, biasa saya dengar lah kalau kawan-kawan itu bercakap. Ah, siapa itu ya? Lu enggak apa? Nah, meletup kaki aku. Mentang-mentang lo punya mobil dewek kalau ada kaki aku, Ma. Gimana, Ma? Oh, iya sih. Agak-agak mirip, tapi ada kalimat mungkin penekanannya yang berbeda gitu, guys ya. Agak-agak mirip aja. Iya, iya. Oh, iya, Mak Mangu udah. Tunggu, Papi. Papi, Papi. Aih, iya. Nah, ini, caknya, Bu. Mana? Aduh. Pasang kasih lah, ya. Begitu sana, nih. Halo, jadi apa kabar? Koyung Kope, sedua lintas, Sekayu. Nah, ini dialek Sekayu. Ada kawan saya yang tinggal kat sana, guys, ya. Punya pondok pesantren, Tafid, Quran juga. Ah, Sekayu, nih. Wow, keren. Ini kaknya, ini rayu Sekayu FM. 5-5-5-3 ulang. Pokoknya, seluruh pendengar Sekayu FM. Pacak terdengu galau. Olehnya, frekuensinya. Aduh, tiga satang, bolu. Oke, jadi dia lebih ke O, tapi ada E-nya juga, ya, guys, ya. Keren sih. Jadi, koyung Kope, koyung Manap, nah. Ma, Ebo yang lagi santai-santai di rumah, pacak terpun. Ada yang bisa kita lakukan lagi, Mus. Oke, Bangka Belitung. Surat dari pengawas sekolah Sumatera Selatan ini jelas menyatakan. Untuk ulangan umum minggu depan. Oke, kecil banget suaranya, guys. Gak bisa dengar, guys. Dengan STPN. Mestinya kau tidak perlu merasa terbebani. Ah, dia macam. Mestinya kau tak perlu merasa membebani. Ada E-e macam itu, guys, ya. Ya, kau ada dalam foto itu bersama aku. Sudah. Ini kayaknya film, deh. Dari tahun 1945 sampai itu tahun 2016. Ah, 2016. Nah, macam itu. Itu ada dialek-dialek Melayu, macam itu, lah. Ini dialek sambas, ya. Dialek sambas. Memang dari tahun ke tahun yang kita lihat, gailah, ya. Bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita itu, ya. Ah, dia dengan cara tadi. Sebagaimana bang disebutkan tadi, ya. Yang majat pinang lah, ya. Tarik tambang lah, makan keropok lah, pecah balon, ya. Nah, gimana sih hukumnya, ya. Allah ma'alam. Yang pertama, perlu kita ketahui, ya. Bang, deh. Kalah-kalah makan kambing pula. Hah? Oh, Pontianak. Bener, guys. Saya pertama kali dengar istilahnya dialek daripada Pontianak ini. Yang ada istilahnya rumpun Melayunya juga, guys, ya. Apakah saya bisa faham atau bagaimana, ya. Coba kita dengarkan, guys. Hah? Kau nih. Kau nih, ya. Jawab, jak. Orang tua. Tak biat kau nih, ya. Mirip benar gak dengan almar rumah bapak kau tuh? Ah. Faham, guys. Faham, guys. Jadi dia pakai E, ya, guys, ya. Iya, lah. Iya, kak. Ini kau nih. Semua nak dijawab. Nah, semua nak dijawab. Semua. Semua. Ya, alamak nih. Mak-mak lain tuh pagi-pagi masak ini ngomel lah. Kau tuh kerja. Nak makan apa, git kau tuh? Nanti kau... Kerja. Oke. Faham, guys. Ternyata Pontianak ini hampir sama juga dengan Malaysia juga, ya, guys, ya. Kenapa bini, ya, git? Hari ini tanggal merah. Nah, ini banjar. Begitu. Ikem kada guringankah? Nah, itu kalau bahasa banjarnya, ya, guys. Tapi kalau istilahnya dialek-dialeknya ini yang disebutkan di sini gimana, ya? Mulai keadaan-keadaan binatang. Mamanya nama nangis bahaya. Kenapa ditangisakan umanya? Aku juga umanya nangkada ketujuh bau sahan, nangkada sembahyang. Tuh sabuti. Nah, kada itu gak sembahyang. Kada-kada sembahyang. Nah, saya bisa paham sedikit demi sedikit bahasa banjar. Karena dulu saya itu jadi mutawif dan membawa travel dari Samarinda, guys, ya. Di sana ada bos Yuli, ya. Semoga sehat selalu, bos, ya. Semoga, apa namanya, ya, lancar dan terus rame travelnya. Di situ, guys, ya, banyak istilahnya di sana itu, apa ya, bahasa-bahasanya itu kayak gitu, gitu. Ada Ustadz Uria juga, ada Ahmad Reza juga, itu teman-teman saya. Yang dulu kenalnya di Mekah, seperti itu, guys, ya. Banyak orang-orang banjar juga waktu itu. Jadi, saya agak paham. Silahkan dalam pajak digawih, jangan tinggalkan soal. Soal. Iya, tak. Di situ umannya menangis. Kebetulan Pauji datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, dia lagi. Kenapa dapur nih, bahan buruan tegak nih, nih? Mana manusianya, nih? Di? Wadi? Mana, Wadi? Oke. Wujur-wujurnya kena ini, nih. Diam, lo, sini. Kan aku padahi. Aku tak kerja, dapur simpuni. Ini, aku hilang, awak hilang, juga. Tidak, kita melawankan. Oke, yang kutai ini gak begitu jelas, ya, guys, ya. Saya jadi kurang mengerti, gitu, kan. Berau. Ini ada dialek berau selanjutnya. Tapi, namun narkuba. Allah, aku menggakuin tampon. Ini aku lihat pengusung berdan matangku. Aku ini baru datang berjalan. Baru datang berjalan. Berjalan. Nah, itu macam bahasa Melayu, guys, ya. Ini, ini Sarawak, ya, guys. Sarawak. Jadi, dialeknya itu kayak gimana, guys, ya? Ini, ini kecil banget suaranya. Biasa aja saya dah nak nambah-nambah ke, nak? Biasa, biasa aja saya dengar, dengar suara-suara tu. Ha, bukan apa. Tuklah kami nak nanyakan kita. Nih lah tahu ada tambah GST. Kan, GST nambah 6%. Ha, kan GST nambah 6%? Ha, macam tu lah, Sarawak, guys, ya. Boleh lagi, ya, bang. Ini Brunei. Brunei itu saya kadang nggak paham, guys, ya. Mereka itu menggunakan bahasa apa, gitu. Saya memang kurang mengenal daripada Brunei. Tapi pastinya Melayu juga, kan? Di sini jarang sekali. Tapi saya lihat YouTuber-YouTuber Brunei itu ternyata bahasanya itu kental sekali dengan bahasa Melayunya, guys, ya. Ha, kayak di Malaysia gitu, Brunei, ya. Menculik bedak berwarna diiringi dengan pikir marhaban. Ah, dia agak macam tujuh hari, tujuh hari. Ha, macam tu, lah. Jadi, T-nya mungkin ada T-nya itu beda, lah. Beda di sana. Kayak orang Bali, kayak di sini, ya, guys, ya. Di sini tuh ada orang Bali, pasti kayak gitu. Tapi Brunei ini macam sikit-sikit, lah, dengan orang Bali, ya, macam tu. Dia-dia like macam udah duduk-duduk. Jadi, udah, macam tu. Mantap. Oke, sabah. Nah, nanti kau mati. Anak kau siapa mau jaga? Itulah pasal bini kau marah-marah, tuh. Iya lah ini. Saya mau kurang-kurang lah ini mau ginum. Ini dia-like, guys. Bagus lah. Apa namanya? Supaya bini... Ini film-film kayaknya dia-like-nya ini. Jadi, agak gimana, guys. Kalau kita dengar tuh macam pelik sih, gila. Peliknya macam apa, ya? Tidak mau jaga. Itulah pasal bini kau marah-marah, tuh. Nah, inilah pasal istri kamu marah-marah, gitu, kalau bahasa Indonesia-nya, ya. Iya lah ini. Iya lah ini. Saya mau kurang-kurang lah ini mau ginum. Bah, bagus lah. Supaya bini tidak lagi marah-marah. Tidak lagi gaduh. Macam tu. Oke, ini dia-like-sulu, guys. Naglilawin kang-ho gini. Tidak kaya nang mga mambang utin, mambang uwas, mambang tay, mambang botak. Hah? Ay? Ini, ini saya nggak paham, Mas Li. Nggak paham. Jujur, ya, guys. Saya jujur itu di dialek zulu ini, meskipun Melayu juga. Tapi, saya kurang paham, guys, di sini, ya. Jika aku menunjukkan. Bah, aku masih tidur. Nanti tidur, belok. Assalamualaikum, Mak, ya. Lihat, Pak, ya. Oh. ngerti gak guys ini Vietnam ya ngerti gak tapi memang ada dialek-dialek melayunya gitu itu benar-benar sih bahasa Melayu kreol atau Melayu pasar nah ini kita coba dengar ah ini yang Batavia ataupun Betawi ya bener itu juga Melayu guys jadi Betawi itu termasuk ke apa namanya bahasa Melayu gaul ya kalau disini tuh bahasa gaul ataupun bahasa tadi dikatakan bahasa pasar seperti itu guys ya memang lolo gua-gua gitu kan anak lo tuh ya kan mah seperti itu itu Betawi guys ya ternyata Betawi ini masuk kepada rumpun bahasa Melayu kalau teman-teman gak tau itu karena istilahnya kalau kita dengar ya kayak gitu guys ya tapi memang dia agak-agak modern bisa dikatakan apa ya bahasa pasar ya dan sudah beradaptasi mungkin dengan orang-orang Jakarta seperti itu karena orang-orang Jakarta juga mungkin ngambil dari orang-orang Betawi ya perkataan lo gua-lo gua gitu kan jadi kalau Jakarta itu identik dengan Betawi kalau bahasanya lo gua-lo gua itu Betawi udah guys ya eh mama masih di Eropa eh mama kalau mape suara putus-putus sayang eh ma kalau mama belanja tunduh di karung biru aja ya nih udah dijadah eh butuh suara masih dalam barigia ya anda makan tuh anak lima orang dah ikut dengan mama ada yang tubuh abag gho yang kaskado itu namanya lehernya apa kenapa? berhati-hati 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 setelah sekolah satu minggu sudah biar sudah setelah satu minggu, satu hari biar nanti dia terus berusaha terhadap perusahaan kau? itu berusaha terhadap berampi imut berampi imut berampi imut berampi lembut habis sama jadi keda, terengganu, pera perak tadi itu perak susah sangat kita memang memang dia cakap memang macam cepat sangatlah umur saya bisa berhasil bayar kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong Hai masuk sekolah rakyat baru pelajar itu bahasa Indonesia lucu mau mati kok orang kumlidah amalasi itu kono dengan huruf R guru paksa mau pelajar bahasa Indonesia yang kono dengan huruf L kacau tiap hari Hai habis itu kota musti sekolah minggu hafal nas alkitab pakai bahasa Indonesia di apa namanya guys ya untuk kupang tadi itu enggak paham asli nggak paham juga nah ini Papua guys ternyata Papua ini masuk kepada rumpun Melayu guys ya rumpun Melayu Halo Bapak Bagaimana yo Bapak sama bilang Bapak saya disini bisa pergi ke tempat kuliah saya tidak gaus sekali Bapak memanya kok tidak punya teman-teman ke apa anak ah tidak juga Bapak saya disini nih seperti teman-teman banyak dan mereka sangat-sangat kaya dan sangat keren dan sangat gaul juga Bapak ini kayaknya ini apa namanya open open upento akan cupento gitu itu film-film shot-shot gitu kayaknya guys dialeknya ya saya hampi hatam itu setiap kali kalau mereka mau perangkat ke tempat kuliah bisa pakai kijal pakai kuda dan juga banyak Zauria ketujut bilang sama Zauri ketujut bilang bulat nama bulat nama nyai Zauria Jamjil Wira Bangsatnya Bapak jadi disana itu masih termasuk dialek rumpun bahasa Melayu guys ya Sri Lanka terus kayak tadi itu Vietnam ya itu masuknya ke dialek rumpun Melayu kita sama orang satu tempatnya lahir kita punya bapak itu rubber kubongka bukejaan Iya sih guys kalau kita dengar-dengar itu hampir sama ya dialek-dialeknya Oke sudah selesai videonya dan itulah tadi ya beragam banyak sekali dialek rumpun Melayu ya terutama di Nusantara ini guys ada Indonesia Malaysia petani Vietnam Filipin eh Filipin ya Thailand tapi nggak ada di sini ya petani ya tadi ya terus ada juga istilahnya itu Sri Lanka guys Wow keren banget sih asli kalau kita istilahnya tahu juga ternyata itu Papua juga masuk ke dialek rumpun Melayu guys ya wow keren banget dan ini baru pertama kali saya tahu guys jadi buat teman-teman semua coba komen lah bahasa mana yang teman-teman tahu gitu kan ataupun yang teman-teman faham yang nggak faham sebelah mana komen aja di bawah dan itulah ya bukti bahwasannya kita itu serumpun kita itu banyak istilahnya kesamaan antara banyak negara ya terutama Nusantara ini ternyata banyak sekali guys ya tidak hanya Indonesia Malaysia saja ada Brunei ada Singapur ada Thailand patani ya kan ada terus Sri Lanka ada juga istilahnya Vietnam dan kalau kita lihat ya memang ada kemiripan seperti itu dan saya tidak bisa meyakinkan juga bahwasannya ini masuk kayak Sri Lanka Vietnam itu masuk kepada dialek-dialek Melayu karena memang bahasanya agak berbeda seperti itu mungkin bahasa kalau dialek itu beda juga lagi kan ah seperti itu kalau bahasanya ya dia punya setiap negara punya bahasa sendiri gitu kan cuman dialeknya itu ya dialeknya masuk kepada rumpun bahasa Melayu Nusantara seperti itu guys Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini sampai selesai agak lama videonya karena memang sangat informatif dan bagus sekali ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya saya menonton video ini selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax